Every time I close my eyes Every time I close my eyes Oke, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel VELG terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSRWheel Kali ini kita lagi mau bikin satu, gue dateng ke salah satu acara event otomotif Yaitu ada aniversari dari City Hatchback Hachi, City Hatchback Indonesia Ini kebetulan aniversari yang pertama Nah sekalian gue dateng itu, sekalian gue juga pengen ngobrol sama temen-temen dari komunitas Hachi ini Gimana sih gitu loh, ini kan komunitasnya udah setahun nih ya kan Kira-kira apa sih kelebihan-kelebihan dari si City Hatchback ini Atau gue juga akan mempertanyakan apa sih kekurangan dari City Hatchback ini Di mata dari temen-temen komunitas sebagai pengguna mobil yang mungkin sudah makanya sekitar 1 tahun Nah kira-kira apa aja sih kelebihan dan kekurangan dari City Hatchback Yang ada di belakang gue ini Nah kita akan langsung ajak ngobrol aja Ikutin terus sampai terakhir Nah kali ini gue sudah bersama dengan Om Indra, apa kabar Om? Halo apa kabar? Alhamdulillah Baik Om, lo boleh perkenalan diri dulu Om Indra? Halo Nama saya Indra, saya pengguna City Hatchback dari Hachi 009 Wah itu 009 mau registrasi ya? Iya bener Wah berarti bisa dibilang awal-awal ya? Iya Seperti ya Salah satunya seperti itu Oke Kalau boleh tau beli City Hatchbacknya tahun berapa? Bulan apa? Bulan 5 Tapi keluar mobilnya tahun 2 Juli Tahun 2021 Oh Juli 2021 Berarti sekarang sudah setahun lebih lah ya Iya Nah, untuk poin pertama gue akan bahas dulu ya biasa ya Kita akan bahas ngomongin kekurangannya dulu Oke Bagaimana Om Indra? Boleh dijelaskan ada beberapa sih kekurangan dari City Hatchback ini? Kalau dari keluhan-keluhan sih banyak ya Kita dari Hachi di grup juga Tiap hari kayaknya ada yang keluhan Masalah-masalah apa aja tuh Pertama Mungkin paling banyak itu rakstir ya Rakstir? Iya Rakstir ketika dibelokin itu kayaknya ada bunyi tek 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 Dan itu banyak sekali keluhan-keluhan gitu Dari member Nah kalau rakstir bunyi kayak gitu Itu mempengaruhi nggak sih? Om Indra? Sebenarnya nggak terlalu mempengaruhi Cuma mungkin kayak Kita sebagai pengguna CTSP kan mobil baru gitu Kok udah mulai kena rakstirnya Oh Ibaratnya agak ngeganggu juga nih Iya Bener Oke Aduh kalau kayak gitu gimana tuh ada Ada ininya nggak sih? Solvingnya nggak sih? Solvingnya Sebenarnya kita masih Karena dalam masa-masa garansi Kita bisa claim ke bengker resmi Yang Honda dimanapun Dan kita jelasin juga Masalahnya apa Dan memang sudah ada beberapa claim dari pengguna CTSP TTSP Mengenai masa ini nanti diganti rakstirnya Kita PO dulu barangnya Oh oke itu berarti diganti baru ya? Diganti baru bener Oke berarti ini bisa dibilang Yang kurangan yang ibaratnya sudah ada kelebihan aja Iya Karena berhubung mobil baru Jadi bisa diganti rakstir baru Iya Oke itu ya Jadi kalau misalnya kalian pengguna CTSP Mungkin yang belum tahu Coba rasain dulu mobil kalian Ketika belok itu Ada bunyi Pak Pak Nah Kayak gitu apa nggak? Kalau misalnya ada Langsung aja kalian ke Beres Bengkel resmi Honda Nah kalian laporkan claim permasalahan kalian Itu Masih gratis ya? Iya Oke itu yang pertama om Apa lagi nih om Yang kedua Apa lagi ya? Mungkin masalah bau sangit ya Ketika mungkin diatas kilometer 120 ya Oke Masalah bau sangit itu sebenarnya Bau kebakar ya Bau kebakar gitu Jadi ada bau Kayak bau kebakar Masuk ke dalam kabin Bener Itu gue rasain juga sih Oke oke Udah banget Mungkin ada alternatif Sebenarnya Dari salah satu member Ada yang alternatif juga Caranya mungkin Di bagian bumper belakang Itu kan ada kayak Lobang Lobang hawa Ada yang dengan cara Di tumble dulu Ditutup Bagian lubang hawanya itu Ada yang hilang Atau mungkin Kalau misalnya Ada budget lebih Jadi mungkin kita bisa mengganti Reson yang ada Di bagian DP dan FP Downpipe dan foampipe DP dan FP nya kita ganti Ya beberapa member juga Beberapa yang udah mengganti X house Itu bener-bener hilang total Bagian reson ya Betul sekali Ya lagi-lagi Kekurangannya sudah ada Jalan keluar Oke selanjutnya Apa lagi nih? Apa lagi ya? Paling pertama mungkin Hal yang gen-gen awal Ada masalah bocor Di bagian yang Shield body Antara Di bagian shock belakang Oh shock belakang Jadi Kalau kita buka nih Bagian shocknya itu Tutupnya Ada beberapa yang Kerembes air Masuk air Oke Saya juga pernah Salah satunya Mobil saya juga Termasuk yang kena Jadi saya Klaim ke Banker resmi Nanti Bagian body itu Kita diisi ulang Oke Di bagian shock breaker Belakang berarti Shock breaker Sebelah kanan atau Sebelah kiri Boleh di cek Misalnya ada Pasir Atau Bekas air Mungkin salah satunya Yang termasuk Itu udah dipastikan Berarti bocor lah ya Dan itu Udah ketemu solusinya juga Kayaknya Tinggal datang ke banker resmi Klaim aja Oke Apa lagi ya? Apa lagi ya? Sebentar Saking banyak ya Udah satu ke depan Gapapa 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 Menurut Om Indra itu Paling signifikan gitu Oh iya Ada lagi Pada gen-gen awal itu Pintu belakang nih Pintu belakang Waktu kita melewati Speed bump Atau posisi tidur Itu Kayaknya Ada bunyi Goblak-goblak Oh kayak Besi beradu Kayak besi beradu Dutuk Dutuk Nah Itu juga Udah ada solusi ya Beberapa yang Beberapa member yang mencoba Kita ke Banker resmi Ini nanti di setel bagian kunciannya Bagian kunciannya itu Oh Kunci ban serep Bukan kunci ban serep Jadi bagian kuncian Pintu Ke bagian body Ke bagian body Yang buat ini Nge-cluck gitu ya Oke Terus apa lagi itu Om Indra? Apa lagi ya? Oh Tadi juga ada salah satu keluhan dari member Kalau di atas 120 km per jam Itu Eh 160 140 sampai 160 CVT nya sampai kayak ada bunyi Tuk Tuk Nah ini baru ada satu keluhan Permasalahan baru ini Permasalahan baru Solusinya juga masih belum ketemu nih Oke Permasalahan baru yang solusinya belum ketemu Iya Kalau gak salah juga sempet jebol ya? Ada salah satu member yang juga sempet jebol CVT nya Nah Terus kalau CVT jebol kayak gitu tuh Dari Honda nya itu gak klaim Maksudnya ada garansi dari Honda nya gak sih? Ada Ada ya? Tetap aja Jadi selama masa garansi itu Kita bisa klaim ke bengkel resmi Honda Oke Memang Kalau misalnya gue liat ya Jadi Gue juga mau disclaimer dulu Disini bukan kita mau ngejelekin si THB Tapi kayak Inilah salah satu yang pengen gue kasih liat sama temen-temen Ini salah satu kelebihan ketika temen-temen mau ikutin ke dalam suatu komunitas Contohnya kayak si THB kayak gini nih Ya kita ngobrol di dalam itu Ya apa sih kekurangan mobilnya? Kayak gitu Ini Sebagian dari Tadi gue liat panjang banget Ya Jadi banyak banget kekurangan-kekurangan dari mobil kita Yang mungkin Kita tidak sadarin yang pertama Atau yang kedua kita sadar Tapi kita gak tau Bagaimana cara penyelesaiannya Nah biasanya di komunitas itu ada Problem solving nya Itu salah satu keuntungan ketika kita ikut komunitas Jadi disclaimer nih Bukan kita ngejelekin Ya kan? Oke Jadi Selain kekurangan Yang jelas Si THB itu juga memiliki kelebihan Ya Kayaknya kalau kelebihan kita ganti orang aja Oke Thank you Thank you Nah itu tadi kekurangan-kekurangan yang ada Pada Honda si THB Tapi sekali lagi gue ingetin Kekurangan-kekurangan ini Bukan berarti kita menjelekan Tapi Ya tadi Pasti yang namanya setiap barang itu Ada kelebihan dan kekurangan Ini ya Honda's review dari penggunanya Nah kali ini gue akan Bahas Ngobrol Apa sih kelebihan dari si Honda si THB ini Ini dia Nah kali ini gue udah sama Om Joshua Iya Boleh perkenalan diri Halo Oke Halo Gue Joshua Gue member HCI 006 Gue tinggal di Tangerang Oke Om Joshua Jadi kan tadi gue udah ngobrol ini sama Mindra Berikut mengenai kekurangan-kekurangan yang ada pada si THB Nah Menurut Om Yos Si THB ini memiliki kelebihan apa nggak sih? Oke Oke Kelebihan sih banyak ya menurut gue ya Serius? Serius? Banyak nih banyak? Iya betul-betul Boleh kita runtuhnya satu persatu? Oke Jadi kalau kelebihan menurut gue satu Kalau Honda itu Apa Dia body compact banget untuk Honda si THB Terus juga dengan compact itu menurut gue Dia cukup irit ya Bisa dibilang Kan gue biasa pakai sehari-hari Bolak-balik Jakarta tangan Jakarta tengerang Jadi menurut gue Dengan mobil seirit ini Menurut gue sangat membantu banget Buat gue Apa Daily operation gitu ya Oke Terus Selain irit Menurut gue bodinya ini Karena dia desainnya sporty Jadi Buat kita Rata-rata member Sama gue sendiri Gitu kalau modif tuh enak banget Jadi Saat ini sih udah lumayan banyak ya Part modifnya Aftermarketnya juga udah lumayan Mudah dimodifikasi Bener Terus juga dia agak compatible Speknya dia sama Jazz yang lama Jadi kalau kita mau modif Sekarang udah enak Enak banget Mobil ini udah oke lah Oke Ya terus Ibaratnya gak perlu susah payah Cari referensi Cari barang segala macem ya Bener banget Oh bener-bener Karena mobil ini kan terhitung baru ya Baru satu tahun Jadi kalau satu tahun Biasanya kita juga awal-awal tuh Searching-searching terus tuh Buat modif ya Kita mau beli velg Beli apa Modikit segala macem Kita banyak searching sih Ya bawa dikit ada anak gue Nanti Sponsornya abis ini Om Aldi lah Oke oke Terus 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 yang berikutnya Dia nyaman sih Kalau di Temen-temen yang mungkin masih standar Bawaannya ini Nyaman banget Gue dulu pake sedan Selain Honda ya Cuman kalau dibandingin Ini nyamannya mirip kayak Mobil-mobil di Eropa ya Mobil-mobil di Eropa Kayaknya menurut gue ini cukup nyaman deh Untuk ukuran Mobil secompact ini ya Oke Dengan 1500cc Dia speednya juga lumayan Tapi nyamannya dapat Oke Tapi udah pasti Kalau nyaman Agak sedikit Limbung lah dikit Tapi gak terlalu pengaruh lah Enggak sih Kalau yang gue rasain sih om Kalau limbung itu gak begitu terlalu Karena kalau limbung itu Ini berasalnya ketika jalannya tuh bener-bener Ya bener-bener Di gelombang Kalau kita lagi manuver agak kenceng ya Iya Kalau misalnya dengan kondisi standar sih Salah gue juga jarang ngebut-ngebut lah Hahaha Iya bener Sekarang jangan ngebut 80km udah oke lah 60-80km Betul Bener-bener Kita juga di Hachi Temen-temen Bukan buat ngebut-ngebut Modifnya buat Buat enak aja dipake Iya Karena gue juga liat nih Terutama di komunitas Hachi sendiri tuh Kayak mereka modifikasinya tuh gak yang Bener-bener kayak gimana Yang penting yang pertama Mereka mobil pake daily nih Rata-rata ya om ya daily semua ya Bener-bener Modifnya tuh bener-bener yang Masih enak untuk dipake daily Bener-bener Tidak nyusahin Bener-bener Mau yang model ada tuh yang Pake jok racing segala macam Tapi gue liat masih Masih nyaman ya Masih nyaman gitu Iya bener-bener Terus apalagi nih om Yasua Kalo biar dari city hatchback ini Mungkin interior ya Interior Buat gue sih Salah satu kenapa gue pilih Honda city hatchback juga Memang gue nyari yang compact waktu itu Terus Tapi gue juga cari yang Kalo gue duduk itu enak banget Joknya tuh enak Meluk banget ya Terus Juga interiornya tuh kalo bisa dibilang Bukan cuma sporty Tapi dia driver oriented ya Jadi kayak Enak aja gitu Interiornya Buat kita orang nyetir Biasanya Kalo yang suka nyetir tuh Pasti liatinya interior Karena setiap saat kan kita liatinnya Setir sama dashboard ya Terutama driver seat kan Betul Betul Terus Oh iya Belakang tuh lega banget Jok belakang lega banget tuh Jadi banyak Yang komplain Sebelumnya Istilahnya mobil-mobil lain Kalo Honda Kalo mobil-mobil hatchback itu Belakangnya agak sempit kan Kalo ini sih Juara deh gue bilang Lega banget sih Belakangnya gede banget Iya Apalagi kalo misalnya Kita cuma pagi berdua nih Misalnya Lu tutup jok belakang Baris udah ditutup Itu bener-bener gede banget Lu mau bawa barang apa Itu muat banget Banyak deh Itu sih oke banget ya Kita waktu itu juga Pernah trial kan Waktu kita acara Beberapa waktu lo Kita di Iya kita bawa 3-4 koper gede Itu muat banget ya Gitu Gitu Terus apalagi ya Apalagi Om Yos Overall sih Desain lah Desain interior Itu udah Udah enak banget sih Mobil City ini Buat ukuran Itu paling penting sih Bener Karena kita Lihat pertama kan dari luar Setelah itu dari dalam Lihatnya luar dulu nih Kalo desainnya oke Menurut gue Gue akan pilih mobil ini Iya Apalagi dengan desain CC3HP ini Kalo menurut gue secara pribadi nih Om Ini tuh bakal mungkin bisa bertahan Sampai 5-10 tahun ke depan Bisa jadi Model standarnya aja ya Bener Gak perlu di Facelift-Facelift lah ya Ini udah oke banget Udah oke banget Makanya ntar Honda bikin nih Kalo tahun depan mau ngeluarin model versi Kan kalo biasanya kan kalo yang Kayak Misalnya Brioni Yang non facelift Terus tiba-tiba Tahun depan ngeluarin facelift Bener Ini kalo City mau ngeluarin facelift Gue juga gak ngerti Ini udah kalian udah full Mungkin high spec udah RS nih udah high spec kan Biasanya Biasanya Kalo sebelum-sebelumnya Honda ngeluarin RS itu di belakang ya Biasanya dia Tipe biasa dulu RS nya mungkin setahun kemudian Kalo ini udah langsung keluar RS Iya Makanya biasanya gak keluar Bener Itu untuk memudahkan kayaknya ya Udah kan Daripada beli harganya Ini udah jadi satu aja Iya bener Bener Oke deh Oke menurut gue itu aja Oke menurut gue itu aja Puas gak pake suitnya sudah gini Overall puas Puas Dan mungkin masih Masih akan enjoy pake ini terus Oke kalo kayak gitu Siap Siap Maldi Thank you banget Thank you Nah itu dia tadi Ada kelebihan dan kekurangan Dari City HB Sekali lagi gue disclaimer Ini bukan untuk menjatuhkan Mobil ini City HB Tapi Seperti yang gue sering bilang Di setiap gue Interview sama orang-orang Gue selalu nanya Kenapa ikut komunitas Apa segala macem Karena memang Komunitas itu salah satu tempat kita Untuk Berbagi Pengetahuan Tentang mobil yang kita pake Gitu kan Komunitasnya Misalnya mau komunitas Brio City Jazz Expander Mobilio Apa pun itu Yang pasti di dalam salah itu Pasti banyak Ada Apa ya Ibaratnya forum-forum yang bahas tentang Keukuran dan kelebihan Itu dia Sedikit Obrolan mengenai City HB So buat kalian yang belum beli Kalian Pengen coba Ya cari aja deh Bila Honda terdekat Ya Segitu dulu video gue kali ini Gue Lirai Sundu Diri Jangan lupa Inget Velak Yang fond Ibaratnya Tengah Ibaratnya